Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyemprotan disinfektan sepanjang jalan protokol. Pemkap Jombang yang terdiri dari Polres Jombang, Kodim 0814 Pemkap Jombang, Dishub, Satpol PP, hingga Relawan setempat melakukan penyemprotan cairan disinfektan serentak di sepanjang jalan Gusdur, jalan Ki Haji Wahid Hashim, dan jalan protokol lainnya. Sebanyak kurang lebih 13.000 liter disemprotkan sepanjang jalan tersebut dengan menggunakan mobil water cannon dari Polres Jombang serta mobil pemadam dari BPPD Kabupaten Jombang. Sebelum penyemprotan diawali terlebih dahulu dengan apel bersama di halaman depan Polres Jombang. Selain dari TNI atau Polri, hadir juga dari Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dishub, dan juga Relawan, hari ini selasa tanggal 31 Maret 2020. Bupati Jombang Haji Ahmunjidah Wahab mengatakan bahwa penyemprotan ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Jombang. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Bobi Paludin Tampunan SIKMH mengatakan senada dengan Bupati, bahwa hal ini harus dilakukan secara bersama-sama, saling menjaga kondisi kesehatan masing-masing, agar terhindar dari virus corona dan berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar. Ini adalah gerakan secara nasional, dan tidak akan melaksanakan kemarin, namun ada depak Pak Polres bahwa dilaksanakan hari ini secara nasional seluruh kota Bupati, ingin menggerakkan penyemprotan pagi hari, dan waktunya pun ditentukan jam 9. Serentak, ini adalah yang sudah dibutuhkan, sehingga kita harus juga melakukan ini, dan semua yang tadi diapel, yaitu baik dari OI, OI, dan dari Pari Lawan, Wadisuk, OPP, semua serentak yang terlakses untuk hari ini. Aan, Priasak TJK TV, Jombang, Jawa Timur, melaporkan. Terima kasih telah menonton!